Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jumpa lagi bersama channel Agung Baca Sekarang saya berada di guild saya yang Masih pagi ya Saya bukannya jam 8 Nah ini buka terus lampunya Kosenya Saya berada di guild saya yang ke Yurwa Yang ada di Desa Talun Kecamatan Motong, Kabupaten-Duban ya Untuk saat ini Saya akan sharing-sharing Atau berbagi tentang Strategi promosi Untuk Atau supaya potong nambut kita Yang masih baru itu bisa berjalan Walaupun pelan-pelan Tapi tetap eksis gitu ya Ini saya sambil menata Karena saya berurusan buka Kebetulan tempatnya di depan rumah sendiri ya Saya tata dulu Sambil menata Menata Ini mesin Mesin Trimmernya Saya tidak banyak-banyak mesin Trimmer Karena sebagian juga ada di Ngawi ya Saya bagi sama teman saya Karena kalau tidak di Tata Nanti Kalau ada pelanggan yang kata Kita tinggung Di taman kita Ustara di Lagi-lagi Untuk aktivitas Biasanya Sebelum kita lanjutkan Jangan lupa di Like, Comment, dan Subscribe Serta klik dan tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi Dari video-video saya selanjutnya Oke Kita kembali lagi ke Pembahasannya yaitu Tentang Bagaimana Atau strategi apa Untuk Supaya potong rambut kita Yang masih baru Itu bisa Exist Ini kebetulan Saya Ambil segmen Pasarnya itu Di Perdesaan ya Jadi bukan di kota Ini saya yang Banyaknya Di perdesaan Yang mungkin Belum banyak Sudah ada tempat Kotong rambut Tapi Belum banyak ya Jadi Ya tetap bersaing Tapi bersaingnya Yang sehat Ini Di antaranya Yang pertama Memang selain lokasi Yang pasti lokasi Juga menentukan ya Lokasi Kemudian Akses jalan Masuk menuju lokasi Terus Selain itu Seperti Tulisan-tulisan Atau Mungkin banner Atau papan nama Itu juga penting Supaya Orang yang lewat itu Bisa mengetahui Oh itu tempat apa sih Oh tempat Tempat rambut Supaya jelas Identitasnya Terus Selanjutnya Juga mungkin Dikasih nama ya Atau merek Kalau teman saya Saya kasih nama Berangku lima Ya nanti Teman-teman Atau yang mau Buka papan rambut Bisa Kasih nama sesuai Dengan selera Masing-masing ya Kemudian Disini yang saya bahas itu Strateginya Supaya bisa Jalan Dan Bisa apa ya Bisa direkomendasikan Sama orang-orang yang Setelah cukup disini Yang pasti Kita harus Memberikan skill Atau skill terbaik kita Buat pelanggan kita Atau customer kita Misalkan Kebetulan Di daerah sini ya Di daerah tempat saya ini Saya amati Itu jarang sekali Ada Yang Terutama anak muda Yang cukur Itu Tentang digaris Atau dikasih Ukir-ukiran Itu Sangat jarang sekali Bahkan Kalau yang ukir Untuk gambar Terutama itu jarang sekali Kebetulan Cuman saya Perhatikan Jadi makanya ini Saya share Atau Mungkin bisa dipakai Oleh teman-teman Yang barusan Buka Contoh aku ya Kita Pertama Memang kita tawarkan Modelnya seperti apa Mintanya seperti apa Kita tawarkan Dan Kita harus Bisa minimal Apa namanya Menyamakan Atau paling tidak Mirip lah gitu ya Dengan apa yang Dimintakan Kita penuhi Dengan Detail Dengan ketelitian kita Setelah itu Kita tawarkan Minta digaris Atau enggak Atau dikasih Gambar Atau apa Gitu ya Kalau dia Mau Atau Iya mas Coba digaris Yang sebelah kanan Minta digambar Atau garis model apa Gitu Nah Itu kesempatan kita Karena kita lihat Atau saya lihat Disini itu jarang sekali Ada anak-anak Yang potong Dan kita digaris Itu jarang sekali Itu Kalau dia mau Itu kesempatan kita Untuk kita promosi Promosi skill kita Kita kasih aja Garisnya modelnya Seperti apa Dan kita kasih yang terbaik Nah Kalau dia Merasa cocok Tentunya Dia akan merekomendasikan Atau Ada orang yang tanya Kan setelah Setelah kita Garis itu Apa namanya Dia pulang kan Pulang atau bermain Atau mampir ke tempat Yang lain lagi Mungkin ngopi Namanya juga anak muda ya Nah Ini Mungkin ada yang tanya Itu cukupnya dimana Karena Belum Pernah di sekitar Kesini Dikasih seperti itu Cukupnya dimana Atau potong rambutnya dimana Oh disana loh tempatnya Nah Otomatis Yang tanya tadi Suatu saat Kalau dia berminat Akan datang kesini Datang karena Direkomendasikan sama temennya tadi Ini adalah Strategi promosi Cari mulut ke mulut Tapi Kita memberikan Skill atau ketamaran kita Yang terbaik juga Karena Toh kembalinya Dibatuh kita ya Jadi gak ada ruginya Untuk Memberikan Layanan yang Bagus juga Memang Bersaing Bersaing gak apa-apa Tapi yang bersaing Yang sehat ya Yaitu memberikan skill Yang terbaik Ketamalan yang terbaik Disitu Salah satunya Strategi promosi Yang Mungkin Akan membuat Foto nambut kita Yang baru buka Kebetulan saya baru buka Sekitar Ya dua minggu lah Dan Alhamdulillah Mulai buka pertama Sampai sekarang itu Ada terus Ya Alhamdulillah Kecuali kalau saya tutup Karena ada keperluan lain Tapi Selama ini saya tutup Baru sekitar dua hari Karena memang ada keperluan Di kota Dan itu pun Gak lama Saya pulang Buka lagi Dan Alhamdulillah Ada terus pulang Kemudian Momen bukanya Momen bukanya itu Saya kebetulan Cari momen Sebelum puasa buka Karena saya Ambil momen lebaran ya Karena momen lebaran itu Peluang Orang datang itu Lebih banyak Jadi Orang yang ada di kota-kota Itu pada mudik Nah kebetulan Ada Pelunggaran Aturan mudik ya Dari pemerintah Tapi yang pasti Tetap mematuhi protokol kesehatan Jadi Ini peluang juga Jadi Peluang Ada yang mudik Dan Ini momen Untuk kita Menggenjel ya Menggenjel Atau memperkenalkan Memperkenalkan Tempat potong rambut kita Pada saat lebaran Atau sebelum lebaran Karena Rata-rata Sebelum lebaran Atau Ya Momen lebaran lah Momen lebaran itu Semua potong rambut itu Ya Alhamdulillah Haris Nah Ini juga Saya doakan Semua potong rambut Yang ada di seluruh Indonesia Mulai dari Sumatra Jawa Kalimantan Sulawesi Bali Lombok Papua Saya doakan Potong rambutnya Lancar Terutama Sebelum hari raya Oke Itu Beberapa Tip atau sharing saya Tentang Bagaimana Supaya potong rambut kita Yang baru buka Itu Bisa tetap eksis Sekian dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton